Ini airnya sudah mendidih Saya masukkan coklat dulu Kemudian saya tambahkan margarin 1 sendok makan Ini coklat dan margarin Saya lelehkan Dengan air panas yang sudah mendidih Kita lelehkan sampai leleh Dan margarinnya tercampur rata Setelah coklatnya leleh Kita matikan kompor Dan kita diamkan sampai dingin Sambil nunggu dingin Saya mau potong-potong kulit pangsit Untuk kulit pangsitnya Ini saya mau potong jadi 2 bagian Jadi saya ini gunakan 1 bungkus Untuk harga 1 bungkusnya ini Rp3.500 Isinya kurang lebih 20 piece Ini saya potong jadi 2 bagian Seperti ini Kemudian mau saya gulung Untuk merekatkannya Saya mau bikin adonan perekat Cukup menggunakan tepung terigu saja Saya gunakan kurang lebih 1 sendok teh Kemudian tambahkan air secukupnya Kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Langsung Kita menggulung kulit pangsit Ini saya ambil Satu lembar kulit pangsit Yang sudah dipotong jadi 2 Kemudian kita olesi perekat Bagian atas dan bawahnya Langsung ini digulung Tujuannya saya kasih perekat ini Agar saat digoreng itu Tidak membuka lagi Jadi tetap tergulung seperti ini Ini hasilnya Ini tinggal kita sisihkan terlebih dahulu Kita kumpulkan Tidak baru digoreng Ini saya kasih contoh satu lagi Kita ambil satu lembar kulit pangsit Kemudian kita kasih perekat Bagian atas dan bawahnya Kita gulung Seperti ini hasilnya Ini tinggal kita Kumpulkan dulu Nanti baru digoreng Kalau setiap hari itu Bisa habis berapa kulit pangsit mbak? Setiap hari saya habis kurang lebih 10 bungkus kulit pangsit Yang satu bungkusnya itu Jadi berapa gulungan seperti ini mbak? Satu bungkusnya itu kurang lebih Berarti 40 gulung 400 gulung itu ya? Iya Untuk harga Ini dijual berapaan mbak? 2003 Saya jual pakai mica Jadi pengemasannya pakai mica kecil Ini nanti digoreng Terus dikasih topping coklat Kalau toppingnya ada berapa jenis? Cuma coklat sama mesis warna Ini kalau untuk cojanan ini Namanya apa mbak? Ini namanya stick pangsit coklat Stick pangsit coklat? Iya Modelnya sticknya digulung gitu ya? Iya jadi itu lebih menarik Kayak stick Ya paling berseller untuk topping Coklat apa mesis sih mbak? Jadi untuk topping itu Pertama saya celupin coklat Biar menarik saya kasih mesis mbak Jadi dua topping jadi satu Cara penggorengannya Karena Karena ini kulit pangsit itu cepat gosong Kalau digoreng Jadi kita tidak perlu nunggu Minyaknya sampai benar-benar panas Kita langsung masukkan saja Agar kulit pangsit ini tidak cepat gosong Kalau proses lama penggorengan ini berapa menit mbak? Cepat paling dua menit sudah matang Yang penting sering dibolak-balik Agar warna coklatnya itu merata Jadi kita sering bolak-balik Seperti ini Agar matangnya itu merata Karena kulit pangsit itu cepat sekali matang Apinya juga jangan terlalu besar Jadi tidak cepat gosong Warnanya juga menarik Ini kalau untuk domina rasa mbak Untuk kulit pangsitnya sendiri itu Rasa bagaimana mbak? Untuk kulit pangsitnya ini gurih Gurih rasa bawang Jadi saya beli yang rasa bawang Jadi ntar rasanya itu gurih manis Kayak gitu mas Ini warnanya sudah kecoklatan seperti ini Kita matikan kompornya Jadi kita angkat Agar saat diangkat itu tidak gosong Seperti ini sudah matang mbak? Iya Setelah matang digoreng Ini mau langsung saya celupin ke coklat Seperti ini Kita celupin Kemudian kita balurin merata Ini tadi coklat yang sudah dilelehkan ya mbak? Iya Nah kalau sudah kita ambil satu persatu Agak ditiriskan Nah kemudian kita taruh di dalam esis Yang dibakain esis warna mbak? Iya biar lebih menarik mas Langsung kita balurin Langsung kita balurin Dan ini nanti mau saya taruh di kulkas sebentar Biar lebih peku Ini yang sudah di ini ya? Iya Sudah dikasih Mesis ya Mesis dan coklat Jadi ini mau di taruh di mana? Di kulkas Tujuknya biar apa mbak? Biar cepat peku mas Jadi itu menempel sempurna Kalau untuk kita taruh di kulkas Berapa lama tuh? 5 menit saja Setelah selesai dibalurin coklat dan mesis Langsung kita taruh di kulkas Untuk dibekukan Selama kurang lebih 5 menit Ini dia hasilnya Setelah disimpan di kulkas Selama kurang lebih 5 menit Langsung kita kemas Pakai mica kecil Jadi untuk isinya Satu mica ini 3 piece Kita isi 3 piece Seperti ini Kalau untuk satu mica tadi harganya berapa mbak? Rp 2.000 Untuk harga relatif murah ya mbak? Iya mas Karena kita kan jual Di tempat anak sekolah Yang paling Ya uang sakunya Rp 5.000 Kayak gitu Coba saya Lihat mbak yang Udah dikasih mbak Oh ini contohnya ya teman-teman Yang udah ditaruh di dalam mica Untuk harga segini Rp 2.000 Sangat murah sekali ya Ini kalau dalam sehari Omsetnya berapa mbak? Sehari kurang lebih Rp 250.000 mas Kita coba lihat Bagian dalamnya Crispy sekali Kulit pangsitnya Saya coba Manis, gurih, crispy Sampai jumpa di video selanjutnya